Assalamualaikum Pak Ustadz wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Apa hukumnya pekerjaan yang tidak boleh ikut sholat jumat? Tentunya kalau yang bertanya ini sifatnya orang yang sudah berdomisili di tempat tersebut maka dia terkena kewajiban untuk sholat jumat bila mana dia mendengar panggilan adhan atau di sekitar situ ada pelaksanaan sholat jumat dia wajib menghadiri sholat jumat bahkan dalam sejumlah hadith yang bisa saling menguatkan Nabi mengatakan Siapa yang sengaja meninggalkan tiga kali sholat jumat dengan sengaja meninggalkan tiga kali sholat jumat maka Allah akan tutup hatinya dan ini merupakan ancaman yang sangat berat bagi orang yang berturut-turut meninggalkan sholat jumat tanpa udhur syarii Tentunya sekedar mencari pekerjaan atau sekedar menunaikan rutinitas pekerjaan ini bukanlah udhur syarii apalagi jika karakteristik dari pekerjaan itu mengharuskan dia untuk tidak boleh sholat jumat seterusnya ini jelas bukanlah pekerjaan yang seorang muslim dibolehkan untuk menjadikannya sebagai profesi oleh karena itu hendaklah sodara penanya bertakwa kepada Allah dan mencari pekerjaan lain yang tidak menghalanginya untuk sholat jumat karena sholat jumat termasuk sholat yang paling wajib dari sholat lima waktu sebagian ulama mengatakan yang paling wajib dari sholat lima waktu adalah sholat jumat disamping itu dia memiliki fadilah yang sangat besar sehingga alangkah ruginya seseorang yang mengorbankan sholat jumatnya hanya untuk mencari sesuap nasi yang mana itu telah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha tidak ada satu makhluk melata pun satu makhluk yang berjalan di muka bumi pun melainkan Allah yang telah menanggung rezekinya dalam hadith yang sahih riwayat Imam Muslim Nabi mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik karena tidak ada seorang pun yang akan meninggal dunia melainkan dia telah menghabiskan semua jatah rezekinya sehingga carilah dengan cara yang baik rezeki itu pasti datang dengan cara apa? tempuhlah cara-cara yang halal dan jauhi cara-cara yang haram termasuk cara-cara yang haram adalah cara-cara yang berkonsekuensi melakukan perbuatan yang terlarang atau cara-cara yang berkonsekuensi meninggalkan kewajiban yang sifatnya fardu'ain seperti mengambil pekerjaan yang mengharuskan dia untuk tidak boleh sholat baik sholat jumat maupun sholat wajib yang lain ini jelas tidak boleh dijadikan sebagai profesi lain halnya kalau itu sifatnya sesekali dalam kondisi darurat ini lain ceritanya tapi yang saya pahami dari pertanyaan ini adalah itu akan terus-menerus seperti itu jadi tidak boleh dan harus mencari pekerjaan lain Wallahu'alam